Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng dan like videonya ya. Dapat. Kelopak bunga ini kalau dibuat jadi seni bunga tekan Oshibana pasti indah sekali ya. Iya. Tinggal ditumpuk dengan buku yang berat. Iya juga ya, itu Oshibana kan? Hari ini kelihatannya kalian bermain di bawah pohon Sakura ya? Iya, benar-benar menyenangkan ya. Sakura, Hana juga mau. Hana, hari ini kau sedang flum. Jangan main di luar dulu ya. Hana mau main. Tenang saja, Sakuranya masih mekar. Kita main kalau Hana sudah sembuh ya. Kelihatannya dia agak demam. Kalau minum obat, pasti cepat sembuh. Oh, no. Si Majiro, sini sini. Iya, siap. Hana, pulunya sudah sembuh ya? Syukurlah. Ayo main sama-sama yuk. Sakulanya di mana? Sakula itu apa? Ah, maksudnya bunga sakura. Tapi, sudah gugur semua. Tidak boleh. Hana mau main sakura. Maaf ya, sebenarnya Hana, selama demam dia harus istirahat. Tapi, sepertinya dia ingin menikmati bunga sakura. Oh, begitu ya. Tapi, sekarang sudah tidak bisa apa-apa. Tahun depan kalau sakuranya mekar penuh, kita main sama-sama ya Hana. Aku tidak tahu kalau keinginannya sekuat ini. Berarti gawat juga ya. Tapi, ayah rasa masih ada cara lain. Oh, padahal kan sakuranya sudah gugur semua. Di daerah lain masih ada yang bunganya masih mekar. Lihat. Oh, iya benar. Mekaranya bunga sakura beda-beda tergantung pada lokasinya. Istilahnya garis depan sakura. Makin ke utara yang lokasinya lebih dingin, mekarnya lebih lambat. Jadi, kalau kita pergi ke arah utara, kemungkinan masih bisa mengejar sakura mekar. Bagaimana kalau besok kita semua pergi ke sana? Ya. Apa sakuranya masih ada? Kita harus pergi lebih jauh lagi ke utara. Di mana pohon sakuranya? Harusnya ada di sekitar sini. Ini pohon yang sama. Jadi bunganya sudah gugur. Iya. Katanya mekarnya sudah dua tiga hari yang lalu. Sayang sekali kita terlambat datang. Sakuranya tidak ada. Oh. Oh, ayah. Baiklah. Kalau begitu, ayo kita cari terus sampai ketemu bunga sakura yang mekar. Ayo. Sudah gugur. Di sini juga tidak ada. Shibajiro. Pohon sakuranya bagaimana? Bukan pohon asli. Bukan pohon asli. Ya. Benar. Pasti kalau sedang mekar indah sekali ya. Hana, tahun ini musim sakuranya sudah berakhir. Sebaiknya kita tunggu tahun depan saja ya. Kita cari lagi ke tempat lain ya. Pasti ada bunga yang masih mekar di daerah sini. Iya. Tapi kalau hujan seperti ini, sudah saatnya berhenti. Tidak. Tidak. Ayah pasti capek. Pulangnya biar ibu yang menyetir. Iya. Terima kasih. Eh, sudah malam. Belum. Kita hanya melewati terowongan. Tapi jalan ini beda dengan jalan kita berangkat tadi. Eh, ibu. Apa tidak apa-apa? Apa? Kita salah jalan. Eh, kelihatannya salah. Eh, kalau jalannya mengikuti GPS tidak mungkin tersasar. Ah, jangan-jangan. Alat GPSnya rusak. Maaf ya, si Majiro, Hana. Oh, tidak apa-apa. Di sini pemandangannya bagus. Wah, itu. Kamu mau ke mana, si Majiro? Si Majiro tunggu. Mau ke mana? Jangan-jangan. Tapi mana mungkin. Kakak. Si Majiro? Ada apa? Haa. 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 Ayah. Ibu. Cepat ke sini. Cepat. Haa. 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 Wah, bagus. Wah, bagus. Lihat, sakuranya masih ada, kan? Bunganya masih ada yang megar. Kamu hebat, Simajiro. Kamu tidak menyerah dan berhasil menemukan sakuranya. Soalnya Hana itu... Kalau begitu, kita main, yuk, Hana. Lihat, kakak dapat. Kakak hebat. Tidak disangka ya, kita menemukan sakura di tempat ini. Hah, iya. Ini juga berkat ibu yang ternyata salah jalan, kan? Tidak juga. Ini berkat Simajiro yang berusaha menyenangkan adiknya tanpa menyerah. Ah, ibu benar. Semoga beruntung, Toto. Laut itu luas, ya, Hana. Luas. Dan benar-benar biru. Hmm, beraroma garam. Selamat siang. Hai. Oh, hai. Simajiro, Hana. Hah, ini penginapan milik Tuan Richard, ya? No, no. Saya bekerja paru waktu di sini. Wah, Tuan bekerja di berbagai tempat, ya? Belajar banyak hal, iya kan? Nah, nah, come in, come in. Ayo cepat, kita pergi ke laut, yuk. Laut. Tidak perlu buru-buru. Sini, sini. Di sini, lho. Agak sedikit ke sini. Sini, sini, sini. Sini, sini, sini. Hana sama sekali tidak membantuku. Menyenangkan, ya? Luar biasa, ya? Aku juga mau coba. Kena kau, kena kau, kena kau, kena kau, kena kau. Anda benar-benar jauh dari sasaran, Tuan Richard. Hah? Oh, main lempar semangka ini sulit sekali. Bukan melempar semangka, tapi memecahkan semangka. Hana, ini istana, lho. Istana. Danau, 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 danau. Wah, istana yang ada danaunya keren, ya? Wah, sudah jadi istana yang megah, ya? Iya, kan? Ada apa, Hana? Bola. Hah? Oh, ini adalah... Bola, bola. Seperti bola pingpong, ya? Pingpong. Ini apa, Ayah? Ini adalah telur penyu. Penyu? Penuh. Ibu penyu naik ke darat pada malam hari, dan dia mengerami telur-telurnya. Hanya sekecil ini. Padahal waktu itu aku pernah melihat penyu di akwarium sebesar inilah. Butuh bertahun-tahun untuk tumbuh menjadi besar. Kalau begitu, aku ingin melihat bayi penyu. Bisa tidak, ya? Karena bayi penyu itu menetas di malam hari dan langsung masuk ke laut. Oh, begitu ya? Nah, ayo kita timbun kembali. Iya. Semoga banyak bayi penyu yang akan menetas. Untuk itu, kau bisa bantu dengan menjaga pantai selalu bersih. Benar. Jangan buang sampah sembarangan, dan ambil sampah yang berserakan. Baiklah. Semoga saja penyu-penyu akan selalu kembali ke pantai ini. Terima kasih telah menonton! Oh, bulannya indah sekali. Beautiful! Yang pertama habis berarti kalah ya, Hana. Kakak tidak akan kalah lho. Hana yang menang. Apa itu? Apa ya? Lihat, bayi penyu. Wah, lucu sekali. Penyu? Ada apa ini? Lihat, Tuan Richard. Oh, baby turtle. Turtle adalah bahasa Inggris untuk penyu. Disebut turtle. Turtle, turtle. Walaupun kecil seperti ini, tapi katanya suatu saat nanti dia akan membesar seperti penyu yang dinaiki oleh urasi mataro lho, Hana. Tapi iya, tidak mudah untuk bisa mencapai sebesar itu. Oh, ya? Benar, dari banyak bayi yang menetas dari telur itu, hanya akan ada satu atau dua ekor yang bisa menjadi besar. Apa? Kenapa? Mereka dimakan ikan dan burung, dan juga tertangkap di jaring penangkap ikan. Mengerikan sekali. Apa yang akan kita lakukan dengan penyu ini? Tentu saja, kita harus mengembalikannya ke laut. Besok pagi-pagi sekali ya. Entah kenapa aku merasa kasihan. Ayah, ibu, kesini sebentar. Ada apa? Toto tidak ada di sini. Toto! Mungkin bayi penyu itu sudah merangkak kembali ke laut. Aku akan mencarinya. Hah? Toto! Bahaya lho, Toto. Bagaimana kalau kamu tertabrak mobil? Simajiro? Kalau begitu, ayo kita kembalikan Toto ke laut. Apa? Ayah, apa kita tidak bisa membawa pulang Toto? Aku ingin merawatnya. Hana juga. Penyu bukanlah jenis hewan peliharaan yang bisa kamu rawat di rumah, Simajiro. Tapi, Kanta punya hewan peliharaan kura-kura. Penyu dan kura-kura itu berbeda, sayang. Tapi, kalau kita mengembalikan Toto ke laut, pasti dia mengalami banyak kesulitan. Bahkan bisa sampai mati. Tapi kalau kita membawanya pulang, Toto mungkin akan mati lebih cepat lagi. Apa? Apa? Sebegitunya mau kembali ke laut, ya? Karena lautan adalah rumahnya. Ayo, Toto, ayo. Kamu pasti bisa, Toto. Hebat sekali, Toto. Toto, meskipun kecil, tapi berusaha sangat keras. Mereka berusaha keras dan tumbuh dewasa. Sama seperti Simajiro dan Hana. Ayo terus. Ayo, semangat. 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 Dia sudah pergi. Toto. Semoga berhasil, Toto. Berjuanglah dan tumbuhlah jadi sangat besar. Toto. Aku juga akan berusaha. Aku juga. Suatu saat nanti kita bertemu lagi di pantai ini, ya. Aku tunggu, Toto. 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 Toto.